Setelah melewati beberapa tahapan upacara, tibalah jenazah almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Abraham Oktavianus Atururi di tempat peristirahatan terakhir. Beratusan ASN TNI Polri, kerabat dan masyarakat mengantar hingga ke Tamang Makam Pahlawan untuk dimakamkan. Terima kasih. Beginilah suasana pemakaman Gubernur Papua Barat Pertama Almarhum Abraham Oktavianus Atururi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan, sementara bertindak sebagai Komandan Upacara Wakil Asisten Logistik Kodam 18 Kasuari, Letkol Infanteri Hendrik Paulus Mote. Hadir dalam acara pemakaman tersebut Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, Ketua DPRD Papua Barat, Perwakilan MRP Papua Barat, Para Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat. Dalam upacara pemakaman Almarhum Abraham Oktavianus Atururi dilakukan juga pembacaan riwayat hidup. Sebelum jenaz Almarhum diturunkan ke dalam liang lahat, tembakan salvo pun dibunyikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya selama menjadi Gubernur Papua Barat dua periode. Gubernur Domingos Mandacan dalam sambutannya mengaku terkejut saat menerima informasi meninggalnya Bapak pembangunan itu. Dirinya pun mengaku kehilangan akan sosok anak bangsa yang luar biasa. Jenazah dan penghormatan terakhir kepada Almarhum Brigjen Temi Marinir Punawirawan Abraham Oktavianus Atururi yang telah meninggal dunia pada hari Jumat 20 September 2019 di Manukuari karena sakit. Penghormatan yang terakhir merupakan penghargaan dari pemerintah daerah atas jasa Dharma Bakti dan pengabdian Almarhum kepada daerah kita. Tercinta Provinsi Papua Barat. Benio merupakan bapak pembangunan bagi Provinsi Papua Barat. Kepergian Almarhum sungguh menunjukkan dan menimbulkan kehidupan yang mendalam bagi kita semua. Tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan. Namun sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaan Tuhan, kita harus menerima dengan ikhlas bahwa kepergian Almarhum adalah sepenuhnya merupakan keputusan dan kehendak Tuhan sang penciptanya. Sebagai tanda jasa, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan menyerahkan duplikat sangsa kamera putih kepada keluarga Almarhum yang diterima langsung oleh istri Almarhum. Di akhir acara pemakaman, keluarga Almarhum diberi kesempatan untuk menabur bunga di atas pusara Abraham Oktavianus Atururi dan diikuti dengan pemasangan karangan bunga secara berturut-turut mulai dari Gubernur Domingos Mandacan, Pangdam 18 Kasuari, Kapolda Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Perwakilan MRP Papua Barat, Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibui, serta Perwakilan Tim 315. Tim Liputan menyebarkan. Tim Liputan menyebarkan.